Halo, kali ini saya akan belanja di Tmall ya lapak yang terkenal produk asli ini lanjutan pembelian VGA atau GPU kartu grafik yang kemarin cepat terbunda karena jasa pembayaran saya hari itu lagi pada kendala ya seller Tmall itu hampir mirip seperti seller Alibaba yang very fit mereka punya toko atau pabrik offline dan mempunyai pegawai khusus bagian customer service untuk komunikasi dengan konsumen cuma yang membedakan lapak kedua ini Alibaba itu penjualannya sistemnya grosir dan Tmall itu eceran ya di Alibaba saya itu mencari profile mendalam itu syaratnya supplier harus mempunyai verifikasi Alibaba yang lengkap juga melihat pabriknya itu besar ya karyawannya banyak, usianya lama itu sudah pasti rekomen sedangkan di Tmall saya mendalami profile supplier itu dari segi biaya atau dana mereka ya yang didaftarkan di Alibaba di sini ada cerita menarik kawan-kawan ya saya mengecewakan dari CS ada indikasi nakal dan dana yang didaftarkan di Alibaba itu enggak terlalu banyak ini ya saya enggak bisa menilai banyaknya atau sedikitnya berapa tapi saya bandingkan yang lain jauh ini cuma saya waktu itu memang lagi butuh VGA ini ya di seller-seller lain itu untuk seri ASUS RX 6600 XT itu habis ya di jawabnya seller-seller itu yang kehabisan itu suruh menunggu atau kita disuruh melihat lapak mereka secara berkala ya ini ya paketan universal board untuk layar laptop yang rusak yang bayar pakai jenius VCN Visa sudah datang kemarin ini videonya sudah jadi ya yang editan sama pembelian VGA di Tmall itu sudah jadi tapi file video yang mau saya upload di Youtube dan bahan-bahan videonya itu kena virus ROBM ya foto-foto apa adanya saya bikin lagi produk ini sukses ya maksudnya komunikasi dengan seller-nya ini sukses ya saya coba di layar LCD laptop saya yang jadul tentang jenis kabelnya itu kan ada dua ya yang tidak kecil sama yang pin 3 cm itu yang tidak ada ya saya di Indonesia jadi ini komunikasinya sukses dengan seller tau-pau kemarin jadi saran saya kawan-kawan itu komunikasi untuk produk yang mau dibeli itu sedetail-detailnya ya nanti rugi kalau salah enggak papa itu kalau seller yang baik seller yang rekop itu pasti akan dibalas ya selanjutnya langsung ke Tmall ini saya akan membayar memakai Visa VCN ya dari jenius kemarin ini harga VGA nya ini 3.999 luan ya ini kita kalikan 2.282 genapkan 2.285 rupiah aja ini red di jenius Visa ini ya kali 3.999 rupiah satu sama dengan sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah nah ini kemarin saya lihat sama layar biaya layanannya itu sekitar 270.000 ya hampir 300 jadi perlu sembilan juta empat ratus ribuan sekarang langsung masuk di tau-pau ya saya sudah mendapatkan tau tanya asus ini e-paso naik ke toko andalan sekarang mendalami profilnya pilih oh yang bawah logistik yang arak apa tuh panah itu ya ya toko ini usianya 9 tahun ya lumayan tua bisa dilihat komentar lanjutan tapi kita langsung masuk di informasi lisensi di dalamnya ini sudah masuk ya sekarang di screenshot screen ke tadi screenshotan tadi dikirim ke HP ya nanti diterjemahkan di Google Translate masalahnya file ini sepertinya bentuk gambar jpg itu ya bisa diterjemahkan di komputer atau laptop ya terdaftarnya 20 juta RMB ya nah ini oh obrolan saya ya suangnya detail dan banyak sekali dia bilang beli secepatnya stok menipis gitu ya terus ini saya beli dari setelahnya ini stok tinggal satu katanya terus saya langsung beli aja ini beli sekarang ini harga 3.999.000 uang ongkir xbox nya ini gratis ya ini persalinan normal pengiriman gratis snackplus saya klik faktur nah disini teman membayar dan pembelian anonim kita pilih pembelian anonim karena kita akan membayar via jenius di kolom komentar pengiriman ini diteliti lagi kawan-kawan ya kalau masih ragu screenshot kasihkan forwarder sudah betul atau belum ini yang penting ini karena pembelian aplikasi di Tmall itu oh ada seller juga yang tidak mau mencocokkan ya sekarang sudah selesai kirim pesanan nah sampai di sini ini sekitar 20 menit langsung saya bayar ya pakai jenius nah ini saya coba sampai tiga kali gagal saya enggak tahu kenapa ini saya bayar malam antara jam 8 atau jam 9 itu ya lihat di sini ada keterangan gagal tidak bisa melanjutkan pembayaran gitu kawan-kawan ya dan saya coba sampai tiga kali ini bukti videonya itu hilang ya pas kena virus bukan hilang kena virus tidak bisa dibuka ini jam 20.40 ya hampir jam 9 ini saya langsung mengobrol ke CS nya ya ini balesan si CSR nya ya saya tetap ngotot untuk pembayaran besok dan bertanya apakah minggu bisa tidak dilakukan gitu ya tapi katanya bisa ini minggu sore ya jam 2 saya eh siapa lagi ini ya selernya CS nya yang semalam ini ya ini minggu sore jam 4.4 ya ini saya pesan kembali dan selernya sudah saya kasih tahu pembayaran ganti teman saya yang membayar gitu ya nah ini jam 7 malam saya transfer ya si jasa SOTP nya ini mencoba pembayaran via asaban tupai nah 8 malam terus dibayar oleh si jasa nya ini ya jadi selisih 3 jam setengah setengah nah ternyata di sini dicoba tiga kali tetap gagal ya nah ini ada apa gitu ya Nah di sini eh si jasa nya dapat notifikasi kenapa gagal ini ternyata barangnya sudah enggak ada ya tapi selernya kok bisa gitu ya selernya nggak takut sama pihak timol gitu ya apa mungkin selernya mau barangkali bisa nanti dikasih merek lain gitu ya tapi ini sama timol digagalkan kawan-kawan nah ini kenapa CS mungkin begini ya ini terus saya kita chatting ya gimana balasannya ini sepertinya masih berkelit ya untuk kita untuk merefresh di sini dia membalas tidak ada pembayaran dalam tiga jam stok otomatis keluar apa mungkin eh barangnya ya produknya itu tinggal satu jadi dia ngasih waktu 3 jam gitu ya saya juga enggak tahu ini eh setahu saya di platform timol itu 20 jam ya kawan-kawan masa expirednya apa mungkin bisa di timol itu tuh masa ekspacetnya bisa diganti oleh penjual saya enggak tahu kawan-kawan yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya kita saling belajar bareng tapi yang pasti uang kita aman di jenius juga aman ke cuma kena cas 5000 di jenis itu jadi teman jasa pembayaran ini juga aman jadi ini untuk kasus seperti ini kawan-kawan bisa menitipkan produknya misalnya produk yang mahal kayak begini langka gitu ya bisa titipin di gudang China sama si jasa nya ya tapi oh rednya perjualan itu 2500 hitip di gudangnya si jasa apa saya menganggap seller ini nakal itu dari penilaian saya begini ya Oh dari awal itu tiap saya mengobrol mengobrol sama CS itu itu misalnya begini kalau saya cari barang A itu akan saya pilih ah terus warnanya apa jumlahnya berapa itu akan saya centang ya nah disitu kan tersimpan tautan tautan itu akan saya eh drag copy langsung dikasihkan ke komen apa itu di di Ali Wang Wang itu di Ali Wang Wang dan saya akan tanya apakah ini ada itu tujuan saya biasanya akan saya kalau milih kodak itu kan lebih dari beberapa seller ya saya lihat profilnya kalau bagus saya cat-cacat akan ada seller yang tidak langsung membalas ketika beberapa jam atau esoknya ada seller membalas itu kita bisa bisa tahu ya produknya yang apa yang mana gitu ya yang pabrik apa akan kita tahu Nah waktu di si ipason ini ini saya juga begitu waktu saya copy langsung saya pes di tautan ini ternyata ini produknya yang yang rx6600ft ini tidak ada adanya yang rx6600 aja biasa ini terus serenya ini membalas ini ya untuk di refresh ketika saya refresh itu muncul terus saya pesan sekarang nah pakai jenius dan bisa harus pakai jasa pembayaran SOTP juga tidak bisa tuh pengalaman saya kawan-kawan ya ketika tautan yang saya kirim di Ali Wang Wang di chatting itu itu saya copy lagi itu ke akan tampil kalau sudah habis itu akan hilang memang hilang yang kita cari itu akan dihapus sama pihak timol nah ketika di refresh ini muncul ya yang bikin ini saya janggal saya mulai dari 2018 itu enggak enggak ada yang pernah begini ya kalau memang enggak ada itu ya habis itu ini kan saya juga pengalaman jarang kali memang jaringan saya yang lemot atau gimana gitu ya kalau saya beli pertama saya beli PTA yang terkendala SOTP kemarin ya ini ternyata sudah ada ini saya copy di dari Ali Wang Wang langsung ketautan ini muncul ya untuk asus ini kliennya kembali garansi ke China ya ini langsung saya copy balik ke obrolan langsung tanya apakah ini ada nah ternyata ada ya langsung saya pesan ini jasa SOTP nya langsung saya hubungi ya untuk langsung membayarkannya kita dilakukan beberapa detik selernya ini CS nya ini langsung anu ya langsung ngasih alamat kita ya sudah benar apa belum itu ya pang kemudian si jasa WA ini ya sudah down sudah berhasil nah ini langsung saya buka di taupao saya jari saya lihat ini sudah dikumpulkan dan sudah dikirim ini ternyata saya dikasih bonus penyangga saya dianggap bilang di chatting ini ada dua produk ini harga 99 juan tar 200 ribu lebih ini ya 226.000 bayan dapat bonus cuma pengiriman ini ya tambah kemungkinan cuma dua kilo jadi tiga kilo ini ya ini sampai tiga hari ternyata baru sampai port di Guangzhou di bandara ya ini jauh di Wuhan ke tempat selernya ternyata ini sekitar 1000 kilo biasanya saya memang mencari barang kalau enggak yang langka saya mencari yang dekat Guangzhou atau Yiwu itu kawan-kawan ya biasanya sehari sudah sampai di port China sana ini sampai tiga hari jadi nanti akan telat ya akan telat sampai di Indonesia terus untuk pengeluran waktu penambahan waktu penerimaan itu akan telat juga mungkin ini ya Nah kemarin juga ada kawan yang tanya ya di komentar atau di DM itu itu pajak sampai Indonesia mes pengiriman berapa gitu ya selamat menikmati 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 selamat menikmati